Gempa bumi berkekuatan 7,4 skala Richter melanda pantai timur Taiwan, Rabu 3 April 2024. Akibat gempa bumi tersebut sejumlah bangunan di Dihualien, kota yang paling dekat dengan pusat gempa Ambruk. Selain itu terdata 9 orang meninggal dunia akibat gempa bumi itu. Kemudian tercatat 711 orang terluka serta 127 orang terjebak dalam meruntuhan bangunan. Pihak berwenang Taiwan telah mengonfirmasi bahwa sebanyak 127 orang terjebak akibat gempa tersebut. Dari jumlah itu, 77 orang di antara mereka terjebak di dalam terowongan-terowongan Jinwen dan Daking Shui di bawah pegunungan wilayah Hualien. Sebanyak 50 orang sisanya terjebak di dalam 4 minibus yang sedang melakukan perjalanan dari kota Hualien ke Taman Nasional Taroko. Mereka semua adalah staff yang hendak dibawa ke Hotel Silk's Place Taroko. Gempa tersebut memadamkan aliran listrik di beberapa bagian kota dan memicu peringatan tsunami untuk pulau-pulau di selatan Jepang dan Filipina. Sebagaimana diberitakan Reuters, menurut Administrasi Cuaca Pusat Taiwan, gempa terjadi pada pukul 7.58 pagi pada kedalaman 15,5 km di lepas pantai timur Taiwan. Ini adalah gempa terkuat yang melanda pulau tersebut dalam 25 tahun terakhir. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.